Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, merobek kertas pidato Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Nancy melakukan hal tersebut setelah Trump menutup pidato ke negaraan tahunan yang disampaikannya. Dilansir dari NBC News, hal tersebut dilakukan Nancy secara spontan sebagai wujud dari rasa marah. Nancy merobek kertas pidato Trump setelah Trump menutup pidato ke negaraan yang disampaikan pada Rabu 4 Februari 2020 sekira pukul 9 malam waktu setempat. Ia membagi lembaran-lembaran kertas pidato itu agar tidak terlalu tebal, kemudian merobeknya menjadi dua bagian. Hal itu ia lakukan persis di belakang Trump, sehingga dengan jelas terekam oleh kamera yang memfokuskan bidikannya pada Presiden. Sebelum kejadian tersebut, Trump diketahui enggan berjabat tangan dengan Nancy. Kekesalan Nancy juga muncul dalam tweetnya yang bertulis Democrats will never stop extending the hand, atau Demokrat tidak akan berhenti mengulurkan tangan. Ketika ditanya alasan Nancy merobek kertas pidato tersebut, Nancy menjawab hal tersebut merupakan hal paling sopan yang dapat dilakukan, daripada melakukan alternatif lainnya. Nancy disebut kesal akibat Donald Trump yang mengakui dirinya berusaha memanipulasi pemilu Presiden yang akan datang, tidak akan menerima konsekuensi atas perbuatannya. Perobikan kertas tersebut mendapat perhatian media Amerika Serikat. Kelompok konservatif pun mengecam sikap tidak terhormatnya. Namun di sisi lain, liberal justru memuji hasrat yang dimunculkan Nancy saat itu. Kelompok konservatif pun mengecam sikap tidak terhormatnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!